Oke people with the spirit opening, sekarang kita akan melanjutkan untuk proses pembuatan migration beserta dengan model dan juga controller pada project Laravel kita. Jadi kita akan membuat beberapa entity yang sudah disiapkan oleh senior kita, jadi kita hanya fokus pembuatan model dan juga migration beserta dengan relationship disini. Oke, jadi kalau di struktur folder Laravel, di project Laravel, table-table ini kita sebut dengan model, nanti ada model users, ada model kategori, ada model cards, products dan juga sebagainya. Jadi kalau bawaan Laravel sendiri, kalau kita coba cari disini, tekan ctrl-p atau command-p ya, disini kita cari model user, nah ini adalah model user. Ya, dan ini modelnya sudah berhasil terbuat pada struktur database kita, yaitu users disini. Oke, jadi kita hanya perlu membuat beberapa table yang belum dibuat ya, beberapa model disini. Dan kita dapat melakukannya dengan mudah tanpa harus menggunakan dbiver. Kalau di dbiver kan sebenarnya kita tinggal ke properties, lalu klik kanan, kita bikin table baru seperti ini. Tapi kalau di Laravel, ya apabila teman-teman tidak pakai dbiver, kita disini dapat melakukannya bersama-sama. Oke, jadi kita tinggal buka view, lalu kita buka terminal. Disini kita bikin model yang tidak ada hubungannya sama sekali, atau hubungan yang bergantung dengan table lain. Contohnya apa? Kalau kita lihat table kategori, dia memiliki sebuah kategori id, atributnya. Dan ini bergantung dengan table kategori. Kalau table product dibuat lebih awal dibandingkan table kategori, nanti dia nyariin. Kok nggak ada ya? Nah, jadi kita harus bikin table kategori dulu, baru bikin table products. Sama dengan beberapa table lainnya, yang atributnya itu bergantung dari data dari table lain. Jadi kita harus bikin table intinya dulu, nanti baru selanjutnya kita bikin table lain yang memang memiliki atribut kepada table inti tersebut. Seperti itu. Oke, jadi langsung kita mulai aja ya. Di Visual Studio Code, kita jalanin PHP, artisan, make, model. Modelnya apa yang pengen dibikin? Yaitu adalah kategori. Tapi nanti jadinya di DBiver itu menjadi plural atau pakai S, jadi kata kategoris. Seperti itu. Untuk sekarang kita kasih namanya kategori aja, nanti dia akan otomatis oleh Laravelnya ya. Lalu kita kasih strip atau dash. Kita kasih migration, controller, dan juga resource. Jadi nanti kategori ini kan kita bisa melakukan proses pembuatan kategori, edit, delete, dan juga sebagainya. Jadi langsung kita bikin aja, controller beserta resource-nya. Seperti itu. Kita enter, kategori udah dibikin, baru kita bisa masuk kepada products. Nah di products, ini tinggal kita jalanin komen yang sama, jadinya products seperti ini. Oke, selanjutnya kita membutuhkan table cards. Di dalamnya ada user ID dan product ID. Karena table productnya udah dibikin, table usernya juga udah ada, berarti tinggal kita bikin aja. Di sini berarti menjadi card, seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita membutuhkan table product transaction. Berarti di sini product transaction seperti ini, tanpa S ya. Nanti dia otomatis sendiri. Oke, lalu kita membutuhkan entity yang terakhir, yaitu adalah transaction details. Nah sama ya, di sini juga tanpa S. Berarti transaction detail, seperti ini. Oke, kita enter. Dan sekarang kita tahan dulu sampai sini, nanti kalau ke depannya butuh entity lain, bisa kita tambahkan ya. Di sini kita fokus dulu, kita lihat terlebih dahulu. Jadi, kalau sudah bikin modelnya, kita cek dulu, ada model card, ada model kategori, product, product transaction, transaction details, dan juga user. Oke, semuanya sudah ada ya, seperti ini. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Terima kasih. Terima kasih.